Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi kan Bapak bilang, selama kita belum mengenal diri, siapa diri sebenarnya Ya mungkin ya apa, amal yang kita itu sia-sia ya, amal yang salah Sebelum kita mengenal, anggap saya ini 40 tahun ya Nah sebelum-sebelumnya itu, yang tokoh Islam, shalat, nyakat, puasa, menggaji Berarti kan sudah ada yang diterima Sekarang, kemarin kan juga kita sudah terangin dengan cara bertobat ya Baik itu tubuh, sir, ruh, dan hati Nah, sebagai syariatnya itu, apakah yang kita wajib mengkodonya? Misalkan shalat, shalat atau jahat Selama kita masih hidup gitu Daripada kita, apa, yang sunnah, baik itu yang kodok Kalau misalkan bisa dikodok Atau, udah dengan tobat nasuhay tadi udah cukup dengan menghilangkan pengakuan diri kan Dengan tobat zikir Itu yang pertama Yang kedua, selama tobat zikir yang 24 jam berkelanjutan Nah, bagaimana kalau kita lagi kerja misalkan Yang butuh pikiran yang Apa namanya kan Fokus itu susah ya Apa kita bisa niat di awal Saya kerja Tapi bukan saya mengerjakan Soalnya kalau Kadang ingat gitu Udah kesana Udah Udah hidup lagi Sake sedara gitu Udah Ini Apa Pekerjaan itu sudah selesai Nah, itu yang saya tanyakan Seperti apa yang berkelanjutan zikir itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah yang kita lakukan itu Kata Ustadz Mesti ada ruhnya Mesti ada nyawanya Mesti ada jiwanya Ruh, nyawa, dan jiwanya Ibadah yang kita lakukan itu Adalah ma'rifat kita kepada Allah Pengenalan diri kita kepada Allah Kalau tidak ada ruhnya Tidak ada jiwanya Tak ada nyawanya Maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang mati Maka inilah yang dikatakan Oleh Nabi Dua orang dari umatku Sama-sama mengerjakan ibadah sholat Cara berdirinya sama Rukuknya sama Itidalnya sama Sujudnya sama Duduknya sama Namun kualitas mereka berdua Bagai ke langit dengan bumi Sebab Ada sholatnya yang hidup Ada sholatnya yang mati Ada sholatnya itu Pakai ruh Ada sholatnya yang tak pakai ruh Itulah yang Membuat ibadah kita menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia Namun Karena ini suatu proses kita Untuk mencari dan menemui Allah Disinilah letak rahman dan rahimnya Allah itu Kenapa Sifat rahman dan rahimnya Allah itu Jika dibandingkan dengan dosa Dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan Sekiranya dosa kita Kelalaian kita Hilapnya kita itu Sebesar Bukit dan gunung Seluas langit dan bumi Sebanyak buhi di lautan Jika dibandingkan dengan rahmat Dan kasih sayangnya Allah Maka rahmat dan kasih sayang Allah itu Lebih luas lagi Lebih besar lagi Dibandingkan Luasnya langit dan bumi ini Lebih banyak lagi rahmat dan anugerah Allah itu Dibandingkan banyaknya buhi di lautan Itu maknanya Siapa di dalam hatinya Betul-betul ingin mencari dan menemui Allah Ya Selama ini Bagaimanapun ibadahnya belum sampai kepada puncak ma'rifat yang sebenarnya Tetap Allah terima juga amal kita Yang penting ada keikhlasan kita disitu Makanya Allah katakan Wa ma'umiru ila liya'budullaha muhlisina lahuddin Tidak aku perintahkan hambaku beribadah kepada aku Melainkan ibadah yang betul-betul murni ikhlas kepada aku Disitulah letakkan si sayang Tuhan Walaupun puncak ma'rifat kita Belum sesempurna Belum sepaham Yang kita pelajari Hari ini Tahun ini Mudah-mudahan Kita selalu berbaik sangka Dengan Allah Dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah terima ibadah kita itu Dengan keikhlasan kita Sesuai makam kita pada saat itu Namun kita tidak boleh Jalan Di tempat Maksudnya Ibadah kita Pengamalan kita Ilmu kita Pemahaman kita Tentang ibadah Dan tentang Allah itu Tak boleh Jalan di tempat Mesti sampai kepada ma'rifat Maka Amal syariat Selama ini Kita lakukan Mestinya Amal syariat itu Mampu menghantarkan kita kepada Amal torikat Amal torikat Yang kita lakukan selama ini Mesti mampu menghantarkan kita kepada Amal hakikat Amal hakikat yang kita lakukan selama ini Mesti mampu menghantarkan kita kepada Amal ma'rifat Amal ma'rifat Amal ma'rifat itulah yang Mesti menghantarkan kita Sampai kepada Amal yang Da'imun Berkekalan dengan Allah itu Jadi ini Wajib kita tuntut Dan wajib kita pelajari Jadi ilmu syariat itu Hanya bisa menghantarkan kepada Torikat Ilmu Torikat Hanya bisa menghantarkan kepada Hakikat Ilmu hakikat Hanya bisa menghantarkan kepada Ma'rifat Ilmu ma'rifat Lah yang menghantarkan kita Untuk bisa kita Likok Da'imun Berkekalan dengan Allah itu Apakah Ibadah kita selama ini Mesti dikodok Tidak Secara ilmu syariat Ibadah yang telah kita lakukan itu Sudah terpenuhi syarat Dan rukunnya Tak perlu dikodok-kodok Namun ketika kita sudah Memahami ilmu ini Mudah-mudahan Disitu pula Allah ya Memberikan pemutihan Kepada kita tadi itu Diterima Allah juga tuh Makanya Kalau kita sudah Paham ilmu ma'rifat ini Sudah dihantarkan ilmu ma'rifat ini Lalu kita tolak mentah-mentah Ya Kita tolak mentah-mentah ilmu ma'rifat Sudah sama Kita menolak Akan kehadiran Allah yang wujud Dan nyata pada diri kita Ketika itulah Amal kita itu Menjadi amal yang sia-sia itu Karena diri kita itu Sudah menjadi Najis Bahtin Makanya Allah katakan Sesungguhnya Orang yang tidak mengenal Allah Tidak mengesahkan Allah Tidak mengesahkan zatnya Sifatnya Asma dan af'alnya Sebenarnya Sebenarnya dirinya itu adalah Najis Najis itu disebabkan Karena dia tidak mengenalkan Tuhan Ya Dia menyandingkan dirinya dengan Diri Tuhan Situ lah najisnya Makanya tertolak Andai kata dia mati Di dalam dia Menyandingkan dirinya dengan Allah Maka matinya itu mati Ya Itu yang Allah katakan Barang siapa yang rimbang dan ragu dia dengan kehadiran Allah Bimbang dan ragu dia tentang kewujudan Allah yang sudah nyata pada dirinya Lalu ditolaknya ilmu tahu itu Ditolaknya ilmu makrifat itu Dengan keakuan dirinya Andai kata dia mati saat dia menolak kehadiran dan kewujudan Allah pada dirinya Matinya itu mati kapir Kalau dia mati kapir Maka seluruh amal yang dia lakukan selama ini Menjadi amal yang hampa Batal dan sia-sia Disebabkan karena dia telah Menyandingkan dirinya dengan diri Tuhan Itulah ditanya najis batin Maka najis batin itu tidak pernah bisa dibersihkan dengan tujuh lautan atau tujuh samuta itu Baru bisa bersih Apabila kita mau membunuh keakuan diri kita Kita mau membunuh wujud dan sifat diri kita dihadapan Allah Ini yang Allah minta sebenarnya Apa kata Allah Siapa yang ingin bersih dirinya Bunuhlah dirimu Itulah yang lebih baik bagi dirimu Dalam pandangan aku Dan itulah bentuk taubat yang aku terima untuk dirimu Bunuh diri itu maksudnya Bunuh keakuan diri kita Bunuh sifat sombong Tuhan Sifat aden-aden sifat aku-aku Sifat kita menolak kehadiran Allah pada diri itu Bunuh Padahal diri kita itu dah tahu kita Kita selalu baca itu Tak ada daya upayaku ya Allah Melainkan hanya daya upayamu ya Allah Tak ada kekuatanku ya Allah Melainkan hanya kekuatanku ya Allah Tapi merasa juga kita berbuat disitu Itu berogorogor Tuhan namu Itu berogorogor Tuhan Dijangka kalang-kalang Tuhan Kok bangi itu Barunya awak mengaku Kok nak bangi itu Awak lalui itu Jadi dengan Allah itu Bapak Ibu jangan ingin Tawar menawar Dan jangan pula ingin ngatur-ngatur Tuhan Atau mengakal-ngakali Tuhan Awak yang tak kecua Itu Mereka ingin menipu Allah Dan ingin menipu orang-orang yang kasat Padahal mereka Tidak sadar Bahwa Allah telah menipu mereka Diri mereka sendiri Tapi mereka tidak tahu Tuhan Jadi Tak perlu kita mengkodonya Mudah-mudahan Amal yang kita lakukan Yang telah bermakrifat Yang telah mengenal Allah Insya Allah Disitulah Allah jadikan kita ini Menjadi wali dan kekasihnya Inilah orang-orang Yang disebut Namanya orang yang tajrid Orang yang ditarik Tuhan Untuk sampai kepada dirinya Ini yang pertama Dan yang kedua Masalah zikir Zikir kita itu Jangan hanya dipadakan Pada zikir syariat saja Jangan hanya Dicukupkan Pada zikir tarikat saja Jangan hanya Disampaikan pada zikir Hakikat saja Tapi kembalikan Semua zikir itu Kembalikan zikir syariat Zikir tarikat Dan hakikat itu Kepada zikir makrifat Kembalikan zikir La ilaha illallah Allah 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 itu Kepada zikir yang kosong Karena terhimpun semuanya Kepada yang kosong Yang kosong itu Yang disebut namanya Kesadaran Tuhan Kalau kita dah muncul Kesadaran Tuhan Pada diri Itu cara penyampaiannya Tahu kita Sesadar-sadarnya Allah cuma yang ada Dia cuma satu-satunya Inilah dia yang Yang satu-satunya itu Itu yang disebut namanya Kesadaran Tuhan Pada saat itu Kita sudah Berkekalan Dengan Allah itu Bukti berkekalan Dengan Allah Insya Allah Terjaganya Akal nih Terjaganya Pikiran Terjaganya Mata Lisan Telinga Hidung Tangan Dan kaki Kalau udah terjaga Maka yang zair adalah Pada diri kita Sipat sabarnya Sabar itu nampak Pada batang tubuh ini Zair ikhlasnya Ikhlas itu Nampak pada hati Zair tawakalnya Penyaran dirinya Kepada Allah Nampak pada Ruh itu Jadi Semuanya itu Kelihatan Pada diri kita ini Disitulah Orang yang sudah Muncul kesadaran Tuhan Dia memiliki Akhlak Akhlaknya Seperti Akhlak Nyatanya Perbuatan Allah Tahallaku Bi akhlakillah Berakhlaklah kamu Berbuatlah kamu Seperti akhlak Dan perbuatannya Allah Jadi Akhlak dan perbuatan Allah Itu adalah Rahman dan Rahim Pengasih Penyayang Kita juga begitu Kalau tidak nyata Sipat kasih sayang Allah pada kita Maka tidak akan pernah ada Muncul sipat kasih sayang Pada diri kita Munculnya sipat kasih sayang Pada diri kita Itulah nyatanya Sipat kasih sayang Allah yang ada pada diri kita itu Kalau tidak ada Sipat Pengampu Dan pemaaf Allah Nyata pada kita Maka tak ada Sipat pemaafnya kita itu Ini yang mesti dipahami Jadi Akal kita Hati kita Jiwa kita Selalu terjaga Jadi kita Hidup ini Hanya membaca Cerita Dan sandiwaranya Allah Itu kita membacanya Turunkan Bagaimana cara Membaca Cerita dan sandiwaranya Allah Ketika Allah Titipkan kepada kita Kebaikan Kemuliaan Kesenangan Baca Dalam hati Bahwa Allah Sedang memperlihatkan Sipat Kemurahan Dan kasih sayangnya Kepada diri kita Allah Sedang memperlihatkan Sipat Jamalnya Kepada kita Ketika Allah Memperlihatkan Sipat Jamalnya Sipat Kasih sayangnya Kepada kita Kemurahannya Kepada kita Maka disitulah Kita wajib Mensyukurinya Wajib kita Mensyukurinya Karena itu adalah nikmat yang datangnya Daripada Allah Makanya Allah bilang Siapa yang Mampu dia Memandang akan Sipat Kemurahan Kasih sayang Aku Aku akan Tambah nikmat Itu Diberikan Allah Kepada kita Pemahaman Sehingga Bertambah Kebaikan kita Bertambah Kedekatan kita Dengan Allah Bertambah Mahabah kita Sampai Ilang dan Leburnya Wujud dan Sifat Patu Sudah bersama Allah Tapi Pada saat Allah Perlihatkan Kepada diri kita Musibah Musibah Ujian yang Bertubi Sampai-sampai Tak makan Kita buatnya Panjang-panjang Lelek Menengok Bini Itu Bangi Menengok Anak Bangi Tilik Kedalam hati Bahwa Allah Sedang memperlihatkan Sifat Kebesarannya Kepada kita Allah Sedang memperlihatkan Sifat Kekuasanya Kepada kita Allah Sedang memperlihatkan Sifat Jalal Kepada kita Ketika Allah Memperlihatkan Sifat Jalal Kebesar Kepada diri kita Disitulah Kita Sabar Menyikapinya Kalau kita Sabar Menyikapinya Maka Di balik Kebesaran Allah Tadi Maka Disitulah Letaknya Allah Akan Mengangkat Deraja kita Dan Mengampunkan Akan dosa-dosa Degasalan kita Inilah Cerita Tuhan Itu Jadi Cerita Tuhan Itu Kayak puzzle Sebenarnya Maksud Ustaz Begini Untuk Mempertanjang Pandangan Hati Makanya Kita Tak Boleh Berputus Asa Kecewa Dan Serta Dengan Masa Dan Peristiwa Kadangkala Ini Bahasa Ustaz Kadangkala Bapak Ibu Allah Bungkus Surga Itu Namanya Dengan Musibah Ujian Cobaan Yang Bertubi Tubi Tidak Lepas Lepas Ya Abis Suami Bermasalah Muncul Pula Menantu Bermasalah Tiba Pula Anak Lagi Bertubi Tubi Tapi Ketika Kita Mampu Menyikapi Ujian Yang Bertubi Tubi Tadi Itu Dengan Jalan Sabar Ikhlas Kepada Allah Karena Itu Ada Cerita Dan Senewara Allah Yang Maha Baik Bisa Kita Membuka Bungkus Ujian Musibah Tadi Ketika Kita Buka Bungkus Ujian Dengan Sabar Ikhlas Dan Tawakal Karena Terpandang Allah Rupanya Di balik Bungkusan Tadi Surga Rupanya Dalam Ada Juga Allah Bungkus Neraka Itu Dengan Kemuliaan Kemuliaan Sukses Dan Jaya Ketika Allah Berikan Kita Kemuliaan Kesukses Dan Kejayaan Lupa Kita Memandang Allah Di Situ Tak Panik Kita Bersyukur Kepada Allah Sehingga Hidup Kita Menjadi Orang Yang SPK Sampilik Karyang Apa Sampilik Karyang Kedekut Pilit Pilih 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 Ketika Kita Lupa Bersyukur Kepada Allah Pada saat Dibukakan Bungkus Kemuliaan Tadi Kesuksesan Tadi Rupanya Di dalam Bungkus Kemuliaan Kesuksesan Dan Kejayaan Rupanya Neraka Dalamnya Inilah Cerita Tuhan Itu Inilah Maksudnya Allah Sesuatu Yang kamu Anggap Benci Kamu Anggap Tak Suka Tak Nyaman Tak Cocok Tak Logis Tak Sesuai Dengan Keinginan Kebutuhan Padahal Itu Lebih Baik Bagi Dirimu Kata Allah Sesuatu Yang Baik Dalam Pandanganmu Dalam Pikiranmu Menset Tujuan Tujuan Niat Keinginan Kamu Padahal Menurut Aku Itu Jelek Bagi Dirimu Musibah Bagi Dirimu Kenapa Kata Allah Aku Ini Maha Tahu Kamu Jangan Sok Lebih Pula Lagi Tuhan Jadi Patu Ajalah Kepada Aku Jadi Kalau Kita Patu Kepada Allah Tak Sapi Hati Pula Allah Membuat Kita Banyak Allah Senyum Bapak Ibu Karena Allah Pengen Dirayu Dan Digoda Karena Allah Pengen Cemburu Sangat Bapak Ibu Jadi Kalau Allah Pengen Cemburu Sangat Jangan Sampai Allah Itu Cemburu Dengan Kita Supaya Tidak Cemburu Tunjukkan Bukti Cinta Kita Kepada Allah Supaya Allah Itu Tidak Cemburu Dengan Kita Buktinya Tunjukkan Bukti Kita Cinta Kepada Allah Itu Nyata Pada Suami Nyata Pada Istri Nyata Pada Anak Nyata Pada Menantu Nyata Pada Sahabat Semuanya Itu Itu Buktinya Cinta Pada Suami Sama Kamu Cinta Dengan Aku Cinta Pada Istri Sama Kamu Cinta Aku Cinta Pada Anak Sama Kamu Cinta Kepada Aku Cinta Pada Menantu Sama Kamu Cinta Kepada Aku Cinta Kepada Siap Sama Cinta Kepada Aku Kenapa Karena Suami Isri Anak Cucu Menantu Sahabat Itulah Tajali Tajali Aku Itulah Bagian Diri Aku Maka Kenalilah Penyamaran Aku Kenalilah Tajali Dan Tahwil Aku Dari segala Bentuk Dan rupa Aku Cuma Yang Ada Tuhan Jadi Ahad Itu Yang Mesti Dipegang Ahad Itu Wah Dati Wujud La Ilaha Tidak Ada Yang Wujud Tidak Ada Yang Nyata Tidak Ada Alam Tidak Ada Sesuatu Yang Wujud Dan Yang Nyata Pada Alam Dan Sesuatu Hanya Allah Allah Itu Yang Nyata Pada Alam Allah Yang Nyata Pada Sesuatu Alam Dan Sesuatu Itulah Nyatanya Tuhan Itu Itu Mesti Dipandang Mulai Dari Yang Besar Sampai Kepada Yang Kecil Mulai Kepada Yang Kasar Sampai Kepada Yang Halus Mulai Daripada Yang Zohir Sampai Kepada Yang Batin Aku Yang Awal Aku Yang Akhir Aku Yang Batin Awal Akhir Di Tengah Tengah Aku Zohir Dan Batin Di Tengah Tengah Aku Di Didepan Aku Aku Semuanya Aku Sudah Meliputi Itu Semuanya Mungkin Gitu Cara Menyikap Supaya Hati Kita Tidak Gondok Kalau Gondok Sambuk Matu Merah Silahkan Yang Lain